Intro Mengantisipasi pergerakan masa menuju Jakarta saat penghitungan suara Pilpres dan Pilat pada 22 Mei 2019 dan juga cipta kondisi jelang lebaran, Polores bersama Kodim, Denpom, Satpopepe dan Dinas Perhubungan melakukan patroli besar-besaran. Sejumlah titik yang dicurigai sebagai jalur menuju Jakarta menjadi sasaran operasi petugas, salah satunya pintu masuk tol begadung kecamatan kota Nganjuk, Jawa Timur. Kendaraan umum maupun pribadi yang mengangkut rombongan tidak lupu dari pemeriksaan petugas. Bahkan petugas juga memeriksa penumpang dalam bus, baik barang bawaan dan meminta keterangan tujuan mereka bepergian. Seorang penumpang yang ada di dalam bus yang membawa sejumlah dokumen tak lupu dari pemeriksaan petugas, tetapi petugas tidak menemukan barang-barang yang dicurigai milik penumpang. Sebuah kendaraan pribadi yang penuh dengan penumpang juga ikut diperiksa. Bahkan petugas menggeledah bagasi kendaraan dan juga tas bawaan penumpang, tetapi petugas juga tidak menemukan barang yang membahayakan. AKP Muhammad Nurhuda Kasubak Ops mengatakan, kegiatan ini tidak hanya fokus pada pergerakan masa pasca pilpres, tetapi lebih kepada kegiatan opensif maupun masif. Dari operasi yang digelar tidak ditemukan barang berbahaya, penumpang kendaraan kebanyakan hendak bertandang ke keluarga. Jadi kita laksanakan kegiatan racia atau opensif pada malam ini adalah untuk jempa kondisi pada saat bulan Ramadan menjelaskan fitri, menurut juga pasca kegiatan pilpres supaya kondusivitas wilayah hukum Poras Nancu tetap terjaga. Makanya secara rutin, kontinu, kita laksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian seperti racia, opensif, patroli, dan sebagainya. Ada kaitannya dengan tanggal 22 itu yang kabarnya ada beberapa warga yang akan berangkat ke Jakarta? Kita lebih kepada kegiatan opensif secara masif, jadi keseluruhan. Tidak hanya satu komponen saja atau satu item saja yang kita fokuskan. Sementara kegiatan apapun, kalau tidak ada kaitannya dengan menggabung ketepan-ketan dan sebagainya. Tetap kita jaga. Sementara ini tadi dari pemeriksaan kita laksanakan pemeriksaan 2 bus untuk 3 kendaraan pribadi. Sementara untuk situasi yang terpendali tidak dikenakan bahan-bahan terlarang atau terbayang dikawal oleh para penumpang kendaraan. Sementara semuanya dari penumpang tadi itu dalam rangka kegiatan kunjungan keluarga dan sebagainya. Itu yang lainnya sementara ini. Kegiatan ini akan rutin dilakukan guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat, juga mengantisipasi pasca pilek dan pilpres jelang penghitungan suara 22 Mei 2019 mendatang. Berita cari ber podsia koditas media. Ked Health Sementara Kedisipasi